Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Muat Kajar Pak Grunin Selaku Direktur HM Sampurna Terima kasih kepada media yang telah hadir Pada konferensi berdasar ini Pada kesempatan kali ini Saya akan mengklarifikasi terkait dengan Berita jutaan rokok Sampurna Yang terbawar virus corona berinter di masyarakat Saya tidak membenarkan bahwa hal tersebut adalah Hal yang terjadi sebenarnya Saya akan mengonfirmasikan Kejadian ini dimulai pada tanggal 18 April 2020 Dimana dua orang karyawan kami Di PT HM Sampurna Rungkut, Surabaya meninggal dunia Setelah dilakukan tes IPR Mereka berdua dinyatakan positif virus corona Karena itu kami melibutkan sekitar 500 karyawan kami Setelah dilakukan perindakan Perindakan kelanjutan lebih lanjut Dari tim tracing COVID-19 Jawa Tim Menemukan bahwa ada 9 pasien dalam pengawasan Dan setelah tim tracing COVID-19 Jawa Tim menemukan 9 orang PDP Mereka melakukan rapid test Kepada seluruh karyawan HM Sampurna Dengan hasil dari 323 orang Karyawan HM Sampurna Mereka melakukan 100% positif Rapid test Menindaklanjuti kepada Citra Citra baik dari produk kami Maka Kami pihak Sampurna Telah melakukan Pencegahan penyebaran virus corona Dengan cara melakukan karantina Kepada produk kami Selama 5 hari Sebelum didistribusikan Kepada konsumen dewasa Karantina selama 5 hari tersebut Telah lebih lama 2 hari Dari Batas atas Lingkungan COVID-19 Yang telah dianjurkan oleh European CDC Dan juga WHO Yaitu COVID-19 Tempat bertahan selama 72 jam Di permukaan Stainless steel dan juga plastik 4 jam pada permukaan lembaga Dan juga kurang dari 24 jam pada permukaan kardus Kami semaksimal mungkin Melakukan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Dan juga melaksanakan protokol pesehatan Sampurna memastikan bahwa Kualitas produk Adalah prioritas perusahaan kami Atas masalah ini Saya atas nama PT HM Sampurna Meminta maaf kepada Konsumen kami dan juga Pia-pia yang telah dilugikan Atas beritanya berita poaks tersebut Kami akan segera Melaporkan kepada Pia berwajib Atas pencemaran nama baik Nama baik dari Produk kami Yang dilakukan oleh pelaku tidak berlangsung jawab Agar dapat Dindaklanjuti Secara hukum yang berlaku Terima kasih kepada Media yang hadir Pada kesempatan kali ini Saya rasa cukup Pada kesempatan kali ini Saya sebagai Direktur PDHM Sampurna Menutup konferensi pers kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!